mau tau bagaimana caranya? ikutin terus videonya halo selamat datang kembali di channel lucu panda nah disini sesuai dengan video di awal bagaimana cara untuk mencetak label Tokopedia menggunakan printer panda PRJ-R80B ini nah disini saya tidak menggunakan label ya tapi saya menggunakan paper roll thermal ini paper roll thermal biasa ukuran 80x40 nanti untuk link pembeliannya ada di deskripsi jadi ini adalah paper roll thermal yang biasa pertama kita pasangkan dulu untuk paper rollnya jadi ini posisi pemasangannya seperti ini jangan seperti ini ya kalau seperti ini nanti tulisannya tidak keluar ya harus seperti ini ya tinggal kita pasangkan saja tarik keluar sedikit kertasnya terus kita tutup nah setelah itu kita melakukan pertama-pertama kita melakukan self test dulu untuk melihat printernya ready apa tidak ya self test kalau printer bisa melakukan self test sampai finish berarti printernya sudah siap untuk digunakan kita pulang terus disini saya menggunakan perangkat android ya perangkat android nah untuk pertama-pertama kita pairkan terlebih dahulu bluetoothnya jadi kita masuk ke pengaturannya masuk ke menu bluetooth ya nah ini kita nyalakan untuk nama bluetoothnya ini adalah RPP210A ya kita pairkan terlebih dahulu nah dia akan minta pin ya pinnya itu adalah 04 kali oke kan nah ini sudah terpasang ya sudah terhubung untuk bluetoothnya nah kita keluar nah disini saya menggunakan alat bantu satu aplikasi plug-in ya yang bisa di download di playstore oke nah kita kita masuk ke playstore terlebih dahulu ya nah ini adalah plug-in yang saya gunakan tetapi ini ada masa trialnya jadi hanya 7 hari kalau misalnya teman-teman setelah penggunaannya bagus dirasa cocok itu bisa dibeli ya dengan harga 149 ribu jadi ini kita klik ya nah bagi teman-teman yang ini yang belum di install bisa di install terlebih dahulu ini saya sudah install ya nah bagi teman-teman yang ini bisa dibeli ini yang berbayar ketika masa trialnya habis ya jadi printer A ini yang 5% ya ini seharga 149 ribu ya nah kita disini masih menggunakan yang trial itu hanya bisa berlaku selama 7 hari oke kita buka nah untuk settingan settingannya ini kan banyak nih ada 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 gambar ada print pdf ada print web nah kita masuk ke setting terlebih dahulu pilihnya Indonesia terus disini kalau kita sudah pair printernya maka akan muncul nama bluetoothnya yaitu rpp 210A kita pilih untuk kertasnya ke ukuran 80mm dan ini aktif ya posisinya aktif terus nah yang paling terpenting bagian bawah aktifkan service plug-in plug-in ini harus diaktifkan ya posisi aktif jadi disini yang harus di 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 diperhatikan untuk terubah itu 80mm ini dicentang dan ini dicentang ya setelah itu selesai kita keluar nah terus untuk masuk ke akun Tokopedia nya saya menyarankan untuk melalui browser ya jangan melalui aplikasi jadi kita masuk melalui browser browser kita di hp nah masuk ke Tokopedia seller nya ya nah Tokopedia seller ini teman-teman harus login terlebih dahulu ya nanti akan seperti ini tampilannya ya tampilan seperti di pc nah sebagai salah satu contohnya saya menggunakan satu ini ya satu transaksi ya seperti biasa saja kita cetak label ya terus kita pilih maaf saya agak jauh karena ini ada alamatnya ya cetak pesanan yang warna hijau ya nah secara otomatis akan masuk ke tampilan ini nah kalau tampilan teman-teman seperti ini kita ubah menjadi tampilan desktop ya pilih menu ya kalau saya disini menunya disini mungkin ada yang di atas ini ya pilih menu versi desktop disini versi desktop klik nah maka akan muncul tampilan seperti di pc nah setelah itu kita pilih cetak ya pilih cetak nah secara otomatis plugin ini akan muncul dan membuat ukuran kertasnya menjadi otomatis ISO A6 jadi tampilannya langsung seperti ini langsung bagus ya kalau untuk defaultnya kan seperti ini pada umumnya ya simpan sebagai pdf tetapi kalau kita sudah insert pluginnya dia akan membaca dan langsung ada pluginnya disini terus kita print ya nah secara otomatis dia akan masuk ke aplikasi print A nya ya dia akan men-generate untuk ukuran labelnya ini jadi kita disini tinggal print saja nah otomatis printer akan mencetak sesuai dengan tampilannya seperti tampilan kita di mencetak menggunakan pc ya jadi disini seperti ini terus karena ini adalah kertas biasa ya ini ya dan saya ingin membagi dengan satu buah tips kalau kita menggunakan kertas cermat usahakan atau bisa hindari menggunakan ditempel menggunakan lakban karena kalau kita tempel menggunakan lakban ini akan langsung hilang semuanya jadi saran saya ini dimasukin dulu ke dalam plastiknya ke dalam plastik ya ke dalam satu plastik baru plastiknya dilakban atau direkatkan ke paketannya contohnya seperti ini maaf saya menggunakan kantong yang bekas ya karena tidak ada jadi ini disankir ini dimasukin dulu ke plastik ya ini plastik baru seperti ini baru seperti ini ditempelkan ke paketan kita baru dilakban supaya tulisannya itu tidak hilang dengan cepat oke semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sampai jumpa kembali bye